Ini bagi anda pecinta olahan daging bebek, wajib mencoba daging bebek rica-rica bumbu rempah yang disajikan di atas daun pisang di olahan rumah makan Lumajang, Jawa Timur. Nah ini daging bebeknya, ini empuk banget karena melalui proses pemasak yang panjang dengan bumbu rempahnya yang khas. Ya betul sekali, dan sebuah restoran di Subang, Jawa Barat menawarkan olahan nasi goreng spesial nanas yang dipadukan dengan olahan tutut pedas istimewa. Tak hanya itu, restoran ini juga menyajikan kesejukan dan suasana hamparan kebun teh yang indah. Siapa yang tak tergiur saat melihat tampilan bebek rica-rica dengan bumbu rempah yang menggoda ini? Daging bebek muda yang empuk dimasak dengan ragam bumbu rempah menjadi perpaduan yang sempurna. Setiap harinya rumah makan di Jalan Letkol Selamat Wardoyo, Lumajang ini, habiskan lebih dari 50 ekor bebek untuk diolah menjadi sejen bebek rica-rica bumbu rempah daun pisang. Proses pengolahan daging bebek ini cukup spesial lantaran mengalami beberapa kali proses memasak. Mulai dari daging yang direbus atau diunggap dengan bumbu rempah hingga empuk, daging kemudian diolah kembali menggunakan bumbu rica-rica selama kurang lebih 30 menit. Dan setelah bumbu meresap, daging bebek kemudian disajikan di atas daun pisang. Ini namanya bebek rica-rica. Gimana rasanya? Rasanya enak, sedih, muri. Kalau daging bebek yang diri gimana? Ini teksturnya lembut banget, enak. Bumbunya gimana? Bumbunya enak, meresap, cocok buat orang lapan. Mbak, ini kan disajikan di atas daun pisang. Itu pengaruh enggak ke aroma dan rasanya? Sangat pengaruh. Ini soalnya dari gaun pisangnya, jadi aromanya sangat keluar. Untuk dapat menikmati bebek rica-rica dengan bumbu rempah, pengunjung cukup membayar Rp23.000 per porsi.